Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini aku mau buat risol segitiga isian rogut sayur Ini enak banget dengan resep kulit risolnya yang super lentur Anti sobek-sobek dan juga lembut Buatnya insyaallah gampang dan anti gagal ya Satu resep ini sekitar 70 pisis Cocok banget untuk ide jualan Penasaran gimana cara aku buat dan bahan-bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai Oke untuk langkah pertama kita buat isian rogut sayurnya Panaskan margarin sebanyak 80 gram Kemudian masukkan bawang bombay 1 buah Bawang putih 5 siung dan bawang merah 2 siung Ini dipotong-potong tipis ya Kita tumis dulu hingga harum Setelah harum Kemudian kita masukkan wortel sebanyak 600 gram Kentang sebanyak 600 gram Ini dipotong dadu kecil-kecil ya Dan juga bunci sebanyak 20 buah teman-teman Kita potong-potong tipis juga Dan ini diaduk hingga rata Kemudian agar lebih cepat empuk Kita tambahkan air sekitar 200 ml Nah ini kita aduk rata dulu Kemudian kita tambahkan untuk bumbunya Ada garam, lada bubuk, gula pasir, kaldu jamur, dan pala bubuk Untuk jumlahnya udah aku tulis Kalau untuk bumbu seperti ini bisa disesuaikan aja dengan selera Nah kemudian kita tuang susu cair Sebanyak 900 ml Ini aku pakai yang full cream ya Nah ini kita masak dulu Hingga empuk kentang dan juga wortelnya Boleh sambil ditutup untuk wajan ya teman-teman Agar cepat empuk Setelah mendidih Boleh diaduk-aduk ya teman-teman Jadi kita masak hingga kentang dan wortelnya benar-benar empuk Setelah kentang dan wortelnya udah mulai empuk Selanjutnya kita tambahkan susu bubuk sebanyak 27 gram Kurang lebih 1 bungkus Agar rasa isiannya lebih creamy ya teman-teman Tapi kalau misalnya gak suka boleh di skip Oke kita masak kembali Nah kalau udah empuk kita tambahkan Daun bawang dan juga seledri yang dipotong-potong tipis Kembali diaduk rata Setelah tercampur rata Selanjutnya kita tambahkan larutan tepung terigu Ini untuk pengentalnya ya teman-teman Untuk jumlah air yang digunakan secukupnya aja Oke lanjut kita aduk hingga tercampur rata Setelah mengental seperti ini Teman-teman bisa coba cek rasanya Kalau ada yang kurang ditambahkan Disesuaikan dengan selera aja ya Nah ini kita masak kembali sebentar Hingga benar-benar kental Nah kalau udah mengental seperti ini udah selesai Matikan api kompor sisikan dulu Sembari menunggu isiannya dingin Kita siapin untuk kulitnya Nah disini ada tepung terigu sebanyak 1 kg Tambahkan juga tepung tapioca 100 gram Garam 1 sendok makan Oke ini kita aduk rata dulu ya Setelah rata kemudian tuang air Sebanyak 1800-1850 ml Disesuaikan dengan kelembaban dari tepungnya Nah kalau aku disini sekitar 1850 ml ya teman-teman Tuang airnya bertahap untuk mempermudah mencampurkannya Oke seperti ini kita aduk-aduk dulu Setelah semua bahan cairnya masuk dan udah rata Kemudian kita pecahkan 4 putih telur Dikocok lepas Lalu tuang ke dalam adonan Dan kembali diaduk rata Setelah rata Terakhir kita tuang minyak goreng Sebanyak 4 sendok makan Nah seperti ini Dan lanjut diaduk rata Setelah tercampur rata Selanjutnya ratakan pakai spatula ya Jadi kita aduk hingga ke dasar wadah Pastikan tidak ada bahan yang mengendap Nah untuk konsistensi adonannya seperti ini Agar hasilnya lebih mulus Ini harus banget disaring Jadi nanti hasil dari kulitnya itu Cakep teman-teman Nah seperti ini ya Oke udah selesai Lanjut dimasak Disini aku menggunakan teflon kualik Diameter 22 cm Kalau mau pakai teflon biasa juga boleh teman-teman Kita masak menggunakan api kecil aja Dan untuk pertama kita oles dengan minyak goreng Tipis-tipis aja pakai tisu seperti ini Untuk mengoles minyak ini cukup di awal aja Untuk seterusnya nggak perlu dioles Setelah teflonnya panas Kita celupkan ke adonan Nah seperti ini Dan kalau misalnya ada bagian yang bolong Kita tambah aja pakai adonannya Gunakan kuas seperti ini Kita masak dulu hingga permukaannya kering Setelah permukaannya kering Dan pinggirannya udah melepas Tandanya sudah matang Nah kalau misalnya nanti teman-teman cobain Itu lengket Tandanya kulitnya belum matang teman-teman Dilamakan sedikit masaknya Lanjut kita masak Untuk adonan yang lain Begitu seterusnya Lakukan hingga selesai Nah ini untuk setengah adonan Udah selesai dimasak Sambil kita beri isian ya teman-teman Untuk kulit risalnya ada dua sisi Jadi kita pakai yang mulus Di bagian atas Nah seperti ini Lanjut kita beri isian Rogut sayurnya ya Pastikan isiannya ini udah dingin Agar awet dan nggak mudah basi ya teman-teman Jadi jangan selagi masih panas Oke kita beri secukupnya Kira-kira satu sendok makan Nah kita lipat bentuk segitiga Untuk caranya bisa diperhatikan di videonya ya Nah hasilnya kira-kira seperti ini Tuh kulitnya super lentur Anti sobek-sobek Nggak patah sama sekali nih teman-teman Dan aku saranin Untuk isiannya jangan terlalu banyak ya Agar nanti ketika digoreng Itu nggak meletus atau nggak pecah teman-teman Jadi beri secukupnya aja Dirapatkan Dipadatkan Agar hasilnya rapi Oke begitu seterusnya ya Lakukan hingga selesai Lanjut kita siapin Untuk bahan balurannya Disini aku menggunakan Tepung roti food chef mix 10 kg Terbuat dari roti tawar pilihan Yang dipanggang menggunakan oven Aroma harum dan cita rasa lebih renyah Serta lembut Ini serba guna untuk aneka gorengan teman-teman Salah satunya risol yang kita buat hari ini Dan agar hasil Balurannya itu lebih cantik Aku saranin di blender dulu ya Agar lebih Kecil-kecil ukurannya Nah kira-kira seperti ini Tapi jangan terlalu kecil banget ya teman-teman Tuh ngeblendernya cukup sebentar aja Kita sisihkan sebentar Lanjut kita siapin juga Bahan celupannya Aku pakai tepung terigu Sebanyak 200 gram Dilarutkan dengan 400 ml air Hingga konsistensinya seperti ini Setelah semua bahan balurannya selesai Kita ambil satu adonan risolnya Kita celupkan ke bahan basah Kita tiriskan sebentar Seperti ini Dan kita balurin ya Di atas tepung panirnya Bagi yang mau samaan sama aku Gunain tepung roti ini Bisa order Linknya aku tulis di kolom deskripsi Oke kita tekan-tekan Hingga benar-benar menempel Tuh Dan ini untuk tepung panirnya Jujur bagus banget teman-teman Cepat banget menempelnya Tuh mantep ya Lanjut kita balurin Untuk risol yang lain Begitu seterusnya Lakukan hingga selesai Setelah selesai dibalurin Selanjutnya kita simpan dulu Di dalam chiller Minimal 30-60 menit Agar tepung rotinya ini Lebih menempel ya Jadi ketika digoreng Tidak lepas-lepas Nah kita simpan di dalam box tertutup Nah setelah kurang lebih Satu jam Bisa kita cek Nah hasilnya kira-kira seperti ini Dan siap untuk digoreng Sebelumnya Sudah aku panaskan minyak goreng Pakai api kecil aja ya teman-teman Agar nanti hasilnya gak gosong Nah kita masukkan risolosnya Kita goreng hingga matang Jangan lupa dibolak-balik Agar matangnya merata Setelah kuning keemasan Dan pastikan kulitnya garing Ini tandanya sudah matang Kita angkat Lalu tiriskan Nah teman-teman bisa lihat Hasilnya cantik banget Tepung rotinya gak lepas-lepas Ketika digoreng ya Tuh mantep Dan kalaupun ada sisa Hanya sedikit aja Bisa kita saring Pakai saringan seperti ini Dan agar tidak menyerap minyak Teman-teman sediakan Wadah Lalu lapis dengan tisu Kita susun secara berdiri Seperti ini Dan ini hasilnya Setelah digoreng Dan ini udah dingin Bisa kita kemas Menggunakan plastik OPP Aku pakai ukuran 10x10 cm Nah kita buka dulu Perekatnya Dan kita lipat seperti ini Cantik ya Rapi Dan ini ukurannya jumbo-jumbo Banget teman-teman Tuh Agar lebih menarik Teman-teman bisa juga Tambahkan stiker ucapan Ini juga bisa Menambah harga jual nih Teman-teman Wow Cantik banget ya Bisa juga ditambahkan Cabai rawit hijau Oke langsung aja Yuk kita cobain Untuk satu resep disini Aku dapatnya sekitar 70 pieces ya teman-teman Wow ini untuk kulit risolnya Beneran lembut banget Oke aku cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Enak banget Lembut Ada sedikit garing Di bagian kulit Dan untuk isiannya itu Lembut Super creamy Mantep banget Teman-teman harus dicobain Ini di rumah Bisa untuk menambah Kreasi ide jualannya Selamat mencoba Semoga berhasil Dan semoga suka Sama rasanya Sampai bertemu lagi Di next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye